Jadi kami sekeluarga tentu akan nyomplasi TPS di lingkungan kami. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari terakhir di pokokan termalik ini. Besok insyaallah menggunakan suara. Jadi kami sekeluarga tentu akan nyomplasi TPS di lingkungan kami pagi-pagi. Kemudian sesudah itu kami akan ke markas di Jalan Diponegoro. Di markas timnas. Sudah kegiatan kita itu. Jadi tidak ada persiapan khusus. Hari ini kita relatif relax. Kemudian sore, malam, nanti pesawat. Sebelum pencoblosan mungkin akan ada kegiatan apa gitu Pak? Ritual atau apa? Atau ritual. Kalau dulu karena waktu pendaftaran KPU kan sempat. Seperti biasa kita doa. Dan doa juga tidak pernah putus dari kemarin. Jadi saya juga mengajak kepada semua. Mari semua simpatisan, semua pendukung. Untuk berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa agar dalam Pilkras besok aspirasi untuk perubahan. Bisa mendapatkan porsi yang besar. Bisa mendapatkan penggunaan yang luas. Bagi yang muslim, saya bisa mengajak membaca ahli kelas. Kemudian yang katolik, kristen, hindu, buddha, penghujud. Tentu dengan cara, metode sesuai dengan yakinannya. Kami ajak keluar simpatisan, semua pendukung. Untuk berdoa. Bagian usaha sudah kita kerjakan. Sekarang yang adalah terserah kepada Tuhan. Bapak-bapak, Sya'ala wa ta'ala. Dan kita tahu pada akhirnya, semua adalah pakir. Pak, kira-kira bakal jalan ke TPS jam berapa dan ditemani oleh siapa aja? Nanti saya kabarinya. Terima kasih. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.